Di zaman kuno, binatang buas meraja lela dan ib berkuasa. Namun, umat manusia kita dimulai dari awal yang sederhana dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah itu. Saat dia mengangkat tangannya, pemandangan dari zaman kuno tiba-tiba muncul dalam kehampaan, seolah-olah pada saat ini, gulungan gambar kuno perlahan-lahan terungkap untuk Wu Chi. Adegan ini tiba-tiba mengingatkan Wu Chi pada pemandangan yang dilihatnya saat pertama kali mendapatkan warisan bayangan di Jianying Villa. Setelah menghubungi Yao Chi lagi, Wu Chi sudah memahami ras manusia yang disebutkan dalam percakapan antara Master Pedang Cheng Ying dan Ling Qi. Semua kekuatan kuno sebenarnya melakukan satu hal, yaitu berjuang demi umat manusia kita. Di masa lalu, meskipun umat manusia kita memiliki banyak tuan, mereka masih mengalami kemunduran dibandingkan dengan binatang dan ibli yang menakutkan itu. Awalnya, as waktu berlalu, umat manusia kita telah makmur dan diperkirakan akan benar-benar bangkit. Namun, tanpa diduga, para iblah menjadi iri terhadap umat manusia kita dan telah bersatu dengan ratusan makhluk sekuat dewa dan iblah untuk bergabung untuk mencekik umat manusia, ras manusia. Sebagai upaya terakhir, I. Para penguasa umat manusia telah keluar dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan tanah kekacauan sebagai fondasi untuk menyempurnakan jalan surga dan menyegel langit berbintang, berpikir bahwa manusia ras dapat bertahan hidup. Setelah menghela nafas, Dauzu melanjutkan, dalam pertempuran kuno ini, semua kekuatan kuno akan digunakan hanya untuk melawan para dewa dan iblini. Pertempuran itu menghancurkan langit berbintang, dan akhirnya negeri kekacauan hampir hancur, dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya berevolusi. Untuk melindungi kelangsungan umat manusia, orang-orang kuat kuno bergabung untuk menutupnya. Jalan surga berubah menjadi batu surga, menyegel tanah kekacauan, dan menutupi ini sisi langit berbintang. Sisi langit berbintang ini adalah dunia yang kita tinggali sekarang. Kata-kata ini tiba-tiba membuat Wu Chi marah. Aku ngeri. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam benak Wu Chi. Saat pertama kali naik ke alam atas, Wu Chi bertanya kepada Luo Ying seberapa besar alam atas itu. Luo Ying berkata bahwa bahkan surga hanya dapat mengendalikan satu bidang bintang di langit berbintang. Dalam konsep Wu Chi, ini sudah cukup besar, tetapi sekarang, setelah mendengarkan perkataan Dauzu, dia menyadari bahwa dunia tempat dia berada sekarang hanyalah sebagian kecil yang tersegel. Menurut kekuatan kuno, langit berbintang yang sebenarnya seharusnya disebut alam semesta. Artinya ruang dan waktu tanpa akhir. Dan yang disegel oleh batu tiandao hanyalah medan bintang di alam semesta. Banyak orang kuat yang jatuh, dan yang kuat di antara binatang buas dan Ibeil juga menderita kerugian besar. Nenek moyang jalur Ibeil dan saya adalah satu-satunya yang selamat pada saat itu. Demi kelanjutan umat manusia, tempat ini telah ditutup dari dunia luar. Koneksi tersebut telah memberi umat manusia kita kesempatan untuk beristirahat dan berkembang selama hampir satu juta tahun. Yang disebut Dao Surgawi sebenarnya adalah hukum. Itu adalah kehendak dunia. Kekuatan kuno telah secara paksa menyegel Dao Surgawi di batu Dao Surgawi. Di dunia ini, aturan yang dapat dipahami semua orang secara alami tidak lengkap. Dan hampir tidak mungkin untuk melampaui batas surga. Tetapi tidak peduli seberapa kuat segelnya adalah, akan selalu ada hari di mana ia akan melemah, adalah situasi yang bertentangan dengan kehendak surga, dan kehendak surga secara alami akan mengambil kesempatan untuk melawan. Asal mula surga dan negeri kekacauan, jadi kalian yang berasal dari dunia kecil kekacauan adalah orang-orang yang dipilih oleh surga, dan tujuannya adalah untuk membuka segel Dao Surgawi, menghancurkan batu Dao Surgawi, dan mengembalikan bidang bintang ini ke alam semesta nyata. Baru. Pada saat inilah Hu Chi benar-benar mengerti apa maksudnya, dan hatinya tiba-tiba berubah. Sangat berat. Apa hasil dari pertempuran kuno? Berapa banyak manusia kuat kita yang masih hidup? Saya tidak tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, leluhur Dao perlahan menjawab, batu Tian Dao menyegel tanah kekacauan, mengisolasinya dari dunia. Semua nafas dari dunia luar, kecuali segelnya dibuka, tidak ada yang bisa mengetahui situasi di luar. Kalau begitu, mengapa leluhur Dao tidak menghabisi kita sebelum perubahan di surga terjadi? Lagi dengan suara berat. Dapat dikatakan bahwa Hu Chi dan orang lain yang naik dari dunia kecil yang kacau adalah bujukan yang mungkin untuk mengubah jalan surga. Jalan surga itu kejam, dan jika dia dapat mengendalikan jalan surga, leluhur Tao secara alami akan melakukannya jangan menjadi orang yang bimbang. Jika itu untuk seluruh umat manusia, Hu Chi menurutku Dao Zu tidak akan bisa mengambil tindakan. Karena kehendak surga, setelah menghela nafas, Dao Zu perlahan menjelaskan, saya telah mengatakan bahwa jalan surga itu sendiri berarti kehendak dunia. Meskipun saya bertanggung jawab atas jalan surga, saya hanya dapat mengikuti tren, dan tidak bisa mematahkan kehendak surga. Jika saya campur tangan dengan paksa dan melanggar kehendak surga, itu hanya akan menyebabkan segel jalan surga lebih cepat rusak. Bagaimana dengan leluhur di Mendau Batu setelah mendengar ini? Tanda tanya, selama Batu Dao Surgawi tidak rusak selama sehari, itu tidak mungkin agar leluhur Dao Ibel bisa menerobos. Pilih perang antara makhluk abadi dan Ibel sebenarnya untuk menumbangkan aturan surga. Titik-titik, semakin kacau dunia sekarang, semakin cepat batu surga akan pecah. Hu Chi tiba-tiba merasa lebih berat. Setelah pertempuran di Chang Kiong Sing, ditambah dengan kerusuhan saat ini di Yao Chi dan pembunuhan pedang terhadap ratu, Hu Chi sendiri juga memahami seberapa besar dampak rangkaian tindakan ini terhadap pertempuran antara makhluk abadi dan Ibel Sejauh, dialah yang mempercepat runtuhnya Batu Dao Surgawi. Siapa lagi yang mengetahui hal-hal ini? Hu Chi bertanya lagi tanpa mengetahui apa yang dia pikirkan. Selain aku dan leluhur jalan iblis, hanya kamu yang mengetahuinya. Melihat Hu Chi, leluhur Daois itu menjawab dengan tenang. Bahkan Kaisar Dong Hua dan Yan Bei Chen tidak tahu. Hu Chi bertanya dengan tidak percaya. Sebelum Batu Dao Surgawi runtuh, semua ini tidak dapat diceritakan. Jika tidak, itu hanya akan mempercepat runtuhnya Batu Dao Surgawi. Alasan mengapa saya dapat memberitahu Anda sekarang adalah karena Dao Surgawi telah sudah mulai runtuh. Setelah mendengar ini, Hu Chi langsung bereaksi. Apakah kamu mendukungku sekarang? Tidak buruk. Mengangguk? Leluhur Dao berkata perlahan, Sejak saya mengambil alih Batu Tiandao, saya telah ditakdirkan bahwa satu-satunya takdir dalam hidup ini adalah melindungi Batu Tiandao. Ketika Batu Tiandao runtuh, hidup saya dengan sendirinya akan berakhir. Sudah berakhir. Tiga ribu tahun? Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya dapat bertahan tiga ribu tahun lagi. Hu Chi adalah orang yang pintar, dan dia segera memahami misteri dari kata-kata Dao Zu. Tiga ribu tahun. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Dengan ekspresi lega di wajahnya, Dao Zu perlahan menjawab, Kembali ke tanah kekacauan jalan surga telah berubah. Hanya dengan kembali ke tanah kekacauan kita bisa raih jalan surga semaksimal mungkin. Keberuntungan? Pahami aturan sebenarnya dari jalan besar, dan tingkatkan kekuatanmu. Ketika Batu Surgawi hancur, mungkin inilah saatnya bencana menimpa umat manusia kita lagi. Saya ingin Anda menggunakan pedang kuno paling ganas ini untuk menghabisi jalan keluar bagi umat manusia. Melihat ekspresi serius Dao Zu, Wu Chi merasa mati rasa. Dalam hidupnya, mulai dari Jianying Villa, dia telah berjuang terus-menerus, dan dia telah melewati banyak bahaya. Namun jika dihitung dengan cermat, semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, untuk kekasihnya, dan untuk teman-temannya di sekitarku tapi bukan karena situasi keseluruhannya, bukan demi keadilan. Ya, pada intinya, Wu Chi bukanlah siapa-siapa. Meskipun kekuatannya sekarang sebanding dengan Master Bintang, dan dia bahkan memegang pedang paling ganas di zaman kuno dan telah memperoleh warisan dari Master Pedang Bayangan, dia tetaplah orang kecil yang sama di dalam hatinya. Ia ingin meningkatkan kekuatannya agar bisa melepaskan diri dari belenggu waktu dan menyelamatkan Zhou Boyan dari sungai waktu yang panjang, agar ia tidak lagi dibatasi dan diancam oleh siapapun. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri perang antara makhluk abadi dan iblis, dan dia tidak pernah memikirkan di pihak mana dia akan berdiri untuk mengakhiri situasi kacau ini. Namun kini, Dauzu melepas label besarnya sebagai umat manusia begitu ia membuka mulutnya. Hal ini membuat Wu Chi sedikit bingung, bahkan sedikit panik, dan sedikit bingung. Wu Chi selalu menganggap dirinya sebagai orang kecil, dia selalu berpikir jika langit runtuh, akan ada orang tinggi yang menahannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi tiba-tiba, aku menyadari bahwa kepolosanku akan runtuh, dan dialah yang tinggi. Perasaan ini benar-benar tidak bisa dilukiskan. Melihat Wu Chi dengan tenang, Dauzu juga tidak mendesaknya. Dia tahu betul bahwa tanpa dilahirkan di zaman kuno itu dan tanpa benar-benar mengalami kesulitan umat manusia, akan sulit bagi Wu Chi untuk segera menyesuaikan mentalitasnya. Faktanya, bahkan di zaman kuno, sebelum pertempuran terakhir terjadi, bukankah ada banyak orang kuat kuno yang mencoba menghindari pertempuran dengan rasa keberuntungan. Namun ketika perang benar-benar pecah, di bawah kepemimpinan Master Pedang Cheng Ying, orang-orang kuat kuno ini akhirnya berdiri satu per satu. Hal yang sama berlaku untuk Wu Chi sekarang. Dauzu tahu betul bahwa akan sulit menerima beban berat yang tiba-tiba ditimpakan di pundak Wu Chi, tapi inilah kenyataannya. Bahkan jika dia ingin berdiri, dia tidak bisa melakukannya. Jika umat manusia ingin benar-benar bertahan, jika ingin benar-benar berdiri kokoh di bawah langit berbintang ini, ia hanya dapat mengandalkan keturunan ini. Dengan senyum masam di wajahnya, Wu Chi menggaruk rambutnya dengan keras. Meski ingin berpura-pura menolak, kata-kata tersebut tidak bisa keluar dari mulutnya. Karena batu dao surgawi ditakdirkan untuk runtuh, mengapa kita harus menunggu 3.000 tahun? Bisakah kita membiarkannya runtuh sekarang? Wu Chi menyentuh hidungnya dan bertanya lagi dengan ragu, Dauzu, kamu sangat kuat memimpin, akan lebih mudah untuk mengatasi bahayanya. Saya kuat karena batu dao surgawi masih di tangan saya, dan karena dunia ini masih disegel oleh batu dao surgawi kekuatan kemauan masih belum ada apa-apanya. Sambil menghela nafas, Dauzu melanjutkan, seluruh potensi hidupku telah sepenuhnya dihabiskan untuk batu dao surgawi, dan sulit untuk membuat kemajuan apapun. Kekuatan seperti itu. Tetapi Anda berbeda. Anda disukai oleh surga dan memiliki potensi besar. Begitu Anda tidak lagi dibatasi oleh surga, Anda akan dapat benar-benar melangkah ke jalur kekuatan kuno. Anda adalah masa depan umat manusia. Tanda tanya, mendengar ini, semangat Wu Chi tiba-tiba terangkat, ya, benar, kami. Ada juga kaisar Dong Hua, Yan Bei Chen dan begitu banyak. Pikiran jenius yang terungkap dalam sekejap, dao leluhur menggelengkan kepalanya dan berkata, Dong Hua secara alami akan mencoba yang terbaik, tetapi Anda harus memahami dalam hati bahwa dalam hal potensi, Anda lebih baik daripada Dong Hua. Adapun Yan Bei Chen, bagaimanapun juga, dia mengikuti leluhur dari di Mendau. Jika batu surga dao benar-benar runtuh, saya khawatir Anda mungkin tidak mau berdiri, apalagi orang lain. Kelangsungan hidup umat manusia bukan milik Anda sendiri, tetapi setidaknya mereka membutuhkannya seorang pemimpin orang ini hanya bisa jadi kamu. Tentu saja, aku tidak bisa memaksamu, pilihan terakhir tetap menjadi urusanmu sendiri. Melihat Wu Chi dengan tenang, Dao Zhu berkata dengan lembut. Ini memang benar, dan Wu Chi sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika semuanya benar seperti yang dikatakan Dao Zhu, ketika batu dao surga wiruntuh, itulah saat dia jatuh, maka wajar saja, apa yang akan dipilih Wu Chi akan tetap menjadi urusan Wu Chi sendiri. Tapi masalahnya, meskipun Wu Chi selalu malas dan selalu berbohong, bagaimana dia bisa berbicara omong kosong jika menyangkut masalah sebesar itu? Apa bedanya negeri kekacauan? Setelah hening beberapa saat, Wu Chi bertanya lagi. Di tanah kekacauan, warisan yang tersisa di dalamnya tidak terbatas hanya pada master pedang bayangan. Sambil menggelengkan kepalanya, leluhur Dao melanjutkan, pertempuran itu menghancurkan tanah kekacauan dan menghancurkannya menjadi dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini masuk dunia kecil, ada juga warisan kekuatan kuno. Jalan surga telah berubah, dan kekuatan dunia kecil kacau yang ditekan oleh segel ini menjadi semakin lemah, dan mereka bahkan dapat memahami aturan-aturan besar yang lebih lengkap jalan menembus kekuatan kekacauan. Mungkin ini saatnya untuk melihat terang hari lagi. Mereka yang tinggal di dunia kecil keos akan mendapatkan sebagian, dan Anda pasti akan mendapatkannya saat kembali ke negeri itu. Kekacauan, inilah yang akan kamu lakukan setelah Batu Dao Surgawi hancur. Modal yang bisa bersaing dengan binatang buas dan iblis. Maksudmu, akan ada orang lain yang akan segera kembali ke tanah kekacauan bersamaku? Bertanya lagi, Tentu saja. Tanda seru. Menganggup, Dao Zu menjawab, Namun, aku masih perlu waktu untuk bersiap. Jika kamu bersedia, kamu akan menjadi orang pertama yang kembali ke tanah kekacauan. Tanganmu, Wu Chi bertanya tanpa daya. Jika Anda bersedia, saya dapat merilis berita bahwa Anda ditindas di kuil Tian Dao dan mengirim Anda kembali ke tanah kekacauan. Setelah jeda, leluhur Dao melanjutkan, Jika Anda tidak mau, maka, kamu selalu dapat meninggalkan kuil Tian Dao dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu ingin bergabung dengan patriark iblis, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Pilihan ini sangat bebas, dan tidak ada batasan pada Wu Chi. Selain itu, Wu Chi hampir yakin bahwa sebagai leluhur Dao, karena dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak akan pernah menyesalinya. Selama dia tidak mau, dia benar-benar bisa keluar dari kuil Tian Dao kapan saja. Tapi bisakah dia benar-benar menyerah? Mengesampingkan kebenaran apapun, bahkan jika dia menundukkan kepalanya, dapatkah dia benar-benar duduk dan bersantai? Jika kita tidak kembali ke tanah kekacauan lebih awal untuk bersiap, siapa yang akan mampu bertahan 3.000 tahun kemudian ketika batu Dao Surgawi benar-benar runtuh dan binatang buas serta iblis menyerang lagi? Demi kemanusiaan, ini bukanlah slogan lantang, melainkan kenyataan yang benar-benar berdampak pada semua orang. Di zaman kuno, orang-orang kuat kuno itu tidak bisa mundur. Di Wu Chi saat ini, di manakah retret? Tiga hari setelah Wu Chi memasuki kuil Tian Dao, keluar berita dari kuil Tian Dao bahwa Tau Zu menekan Wu Chi di kuil Tian Dao. Setelah itu, Kaisar Langit dan Kaisar Dong Hua memasuki kuil Tian Dao satu demi satu, mengkonfirmasi berita tersebut, dan pada saat yang sama menyebarkan dekret tersebut ke dunia. Adapun Wu Chi membuat keributan besar di Yao Chi dan menghabisi ratu surga dengan pedangnya, akhirnya diselesaikan untuk saat ini. Tentu saja, penyelesaian ini hanyalah penyelesaian literal. Ini menyebabkan insiden besar dan bahkan melibatkan Yan Bei Chen dan Kaisar Dong Hua, yang cukup untuk mempengaruhi perang antara makhluk abadi dan iblis. Namun, patut direnungkan, baik pengadilan surgawi maupun alam ibel mengambil tindakan lagi terhadap bintang cakrawala. Chang Kiong Sing, yang sebelumnya gempar, menjadi tenang kembali. Namun, setelah keributan seperti itu, jauh lebih sedikit orang yang berani tinggal di Chang Kiong Star. Kecuali bawahan si Junying dan orang-orang dari Meishan, sebagian besar lainnya memilih menjauh dari Chang Kiong Star. Bahkan orang-orang dari alam IBL pun tidak terkecuali. Biasanya, pembunuhan ratu surga dengan pedang oleh Wu Chi harus dianggap sebagai pengkhianatan total terhadap alam iblis, tetapi Wu Chi tidak mati. Dao Zu secara pribadi mengambil tindakan dan menekan Wu Chi di kuil Tian Dao. Hasilnya sendiri patut untuk direnungkan. Sepertinya tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana sikap Dao Zu terhadap Wu Chi. Akibatnya, orang-orang di surga dengan sendirinya tidak berani memprovokasi dan membalas dengan mudah. Adapun Yao Chi sendiri setelah pertempuran di Yao Chi, Yao Chi telah lama kehilangan kepercayaan aslinya. Jika bukan karena perawatan kaisar surga, saya khawatir ia tidak akan mampu mempertahankan diri, apalagi membalas dendam. Wu Chi Titik-titik, Istana Ajaib, Yan Bei Chen berdiri dengan tenang di samping leluhur iblis. Orang-orang lain di istana telah diusir oleh leluhur iblis, dan seluruh istana tampak sangat sunyi. Masih belum ada emosi di wajah Yan Bei Chen, tetapi ketenangan di istana sekarang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Setelah terdiam lama, Yan Bei Chen perlahan berkata, Jadi, hari ketika batu dao surga wiruntuh adalah ketika perang kuno muncul kembali. Benar, mengangguk perlahan, Nenek Moyang Daoi berkata dalam-dalam suara, dalam pertempuran kuno, umat manusia kita yang besar menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Baru setelah itu kita mengusir ras asing keluar dari negeri kekacauan. Ini memberi umat manusia kita kesempatan untuk mengembangkan kesehatan mereka dan memulihkan diri. Nenek Moyang Cara Ibl bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia mengeluarkan suara dan berkata dengan nada menghina, hanya saja menyegel jalan surga adalah tindakan sementara, dan niat awalnya hanya untuk memberi umat manusia kita kesempatan untuk bernafas. Setelah kita tumbuh lebih kuat, kita dapat melanjutkan perang kuno dan menciptakan masa depan yang cerah bagi umat manusia kita. Tetapi leluhur Dao itu, yang terbebani dengan harapan dari kekuatan kuno, tidak memiliki gagasan untuk membuat kemajuan. Dia hanya ingin menjadi Dao leluhur tingkat tinggi di dunia kecil ini. Bagaimana dia bisa memimpin umat manusia saya untuk meremajakan? Leluhur Daois tidak lagi bisa menutupi langit dengan satu tangan. Sekarang, dia mencoba memenangkan Wu Chi dengan dali menutup kota, hanya karena dia juga tidak bisa mendapatkan warisan dari Master Pedang Bayangan, segel tanah kekacauan telah dilonggarkan. Saya ingin Anda segera memasuki tanah kekacauan, temukan cara untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan benar-benar memulai jalur kekuatan kuno. Umat manusiaku untuk mencari jalan keluar. Ayo jalan berdarah, penuhi keinginan terakhir kekuatan kuno, dan jadikan umat manusia kita benar-benar berdiri di antara langit dan bumi. Karena batu Tiandao pada akhirnya akan runtuh, mengapa harus leluhur Dao mengkonsumsi basis budidaya Tiandao untuk menyegel batu Tiandao? Yan Bei Chen merenung sejenak, akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling penting. Ini sangat sederhana. Dia membutuhkan waktu untuk menyempurnakan kekuatan batu Dao surgawi. Dengan alis terangkat, leluhur Dao Ibel dengan tenang menjawab, sekarang leluhur Daonya dapat menekanku, dia hanya mengandalkan kendalinya atas surgawi. Batu Dao, setelah batu Tiandao hancur, kekuatan leluhur Daonya tidak lebih dari ini. Setelah segel Dao surgawi dibuka dan Dao lengkap disentuh, kekuatan semua orang akan meningkat. Jika leluhur Daonya tidak mengambil kesempatan terakhir ini untuk menyempurnakan kekuatan batu Dao surgawi, mengapa dia harus bersaing dengan saya di masa depan? Mengapa dia harus menjadi leluhur Dao atasannya? Sambil menyeringai, leluhur Dao Ibel melanjutkan, terlebih lagi, ketika saatnya tiba ketika saatnya tiba ketika batu Tiandao rusak, jika dia benar-benar dapat memurnikan batu Tiandao. Dengan kekuatan, mungkin tidak mungkin untuk menyegel kembali Dao surgawi dan membiarkan batu Dao surgawi baru untuk mendapatkan kembali kendali atas Dao surgawi. Pada saat itu, sebagai selama semua orang yang memiliki harapan untuk menerobos kerana Star Lord diusir, dia akan tetap menjadi orang yang tak terkalahkan. Bagaimana orang yang egois dan tidak tahu malu bisa memimpin umat manusia untuk bertarung? Yan Bechen sedikit menganggup dan berkata lagi, apa yang harus saya lakukan? Untuk meningkatkan kekuatan saya, tidak apa-apa jika ada perbedaan pendapat. Jika saya memiliki ketidakpuasan, saya akan mati bersamanya bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Pada saat itu harapan umat manusia saya bisa hanya ditempatkan padamu. Titik-titik, Wu Chi tentu saja tidak tahu bahwa apa yang dikatakan leluhur Dao Ibel kepada Yan Bechen sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan leluhur Dao kepadanya. Faktanya, Wu Chi kini telah dikirim secara paksa ke negeri kekacauan oleh Dao Su. Meskipun Wu Chi juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Changning, Su Wan, Yuan Ziyi dan yang lainnya, menurut Dao Su, untuk mencegah bocornya berita, cara terbaik adalah dengan tidak melihat siapapun dan membiarkan semua orang berpikir bahwa dia adalah dia, benar-benar diperkosong. Ini bukan hanya perlindungan untuknya, tapi juga perlindungan untuk Yuan Ziyi dan yang lainnya. Dalam keputus asaan, Wu Chi harus menempuh perjalanan sendirian. Namun, tidak seperti saat dia langsung naik ke dunia atas, ketika dia kembali ke tanah kekacauan lagi, Wu Chi langsung melangkah ke ruang yang bergejolak. Negeri kekacauan telah hancur, ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan apa yang sangat perlu dilakukan Wu Chi saat ini adalah menggunakan persepsinya sendiri untuk menemukan jalan kembali ke dunia kecil asli dari dunia kecil ini. Menurut Dao Su, dunia kecil tempat Wu Chi berada adalah inti dari negeri yang kacau ini, dan juga dunia kecil yang kacau yang mungkin meninggalkan warisan paling banyak. Faktanya, Master Pedang Cheng Ying mungkin memiliki warisan lain yang tertinggal, tetapi kekuatan Wu Chi terlalu rendah pada saat itu, dan Pedang Ilahi Cheng Ying belum terbangun, jadi dia tidak menyadarinya sama sekali. Terlebih lagi, meski mengesampingkan hal-hal ini, Wu Chi sendiri sangat ingin kembali dan melihatnya. Ribuan tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah ada orang yang saya kenal masih hidup. Baik itu Kunlun, Istana Zihua, atau bahkan Tian Shan, mereka semua sangat disayangi Wu Chi saat ini. Ada juga seorang dokter ajaib yang merupakan seorang pecandu alkohol. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup sampai sekarang. Dan gerbang pedang besi, meski awalnya hancur, tak bisa dipungkiri hingga saat ini, bagi Wu Chi, sekte pedang besi masih menjadi satu-satunya sekte yang ada di hatinya. Sekarang dia telah merekrut murid di alam atas dan membangun kembali sekte pedang besi, Wu Chi juga ingin kembali memberi penghormatan kepada tuannya, benar-benar kembali ke asal, dan menghidupkan kembali sekte pedang besi, yang dapat menggantikannya, penyesalan di hatinya. Selain itu, ada terlalu banyak. Bagi Wu Chi, dunia kecil menyimpan terlalu banyak kenangan yang tidak bisa dilepaskan, dan ini adalah kampung halamannya yang sebenarnya. Leluhur, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berpartisipasi dalam perang kuno? Lalu tahukah kamu jalannya? Di ruang yang bergejolak di tanah kekacauan, Wu Chi menjadi gila. Ada terlalu banyak dunia kecil yang rusak di sini. Meskipun dia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan mudah melalui kehampaan, masih sangat sulit untuk menemukan dunia kecil asli dalam lingkungan yang kacau balau. Dalam keputus asaan, Wu Chi harus mencari bantuan dari naga hitam kuno lagi. Menurut naga hitam kuno, dia terluka dalam pertempuran kuno. Pasti ada kenangan tentang negeri kekacauan, bukan? Jangan konyol, ketika nenek moyang kita terlibat, perang besar kuno belum benar-benar dimulai sama sekali. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri kembali ke neter Dragon Abyss. Dia mendengus marah, dan naga neter kuno menjawab dengan marah, di tanah kekacauan, meskipun nenek moyang kita ada di sini sebelumnya, mereka telah hancur berkeping-keping seperti ini. Siapa yang masih bisa mengenali mereka? Setelah berpartisipasi dalam pertempuran kuno, ini adalah pernyataan nenek moyang kegelapan naga menaruh emas di wajahnya, sekarang Wu Chi telah benar-benar kembali ke tanah kekacauan, bagaimana ia bisa bertahan. Menyebutkan hal ini, Tai Gu Minglong merasa sedikit bersalah, dan kemudian menambahkan, karena kamu bisa mendapatkan pedang ilahi yang membawa bayangan, dunia kecil tempatmu berada pasti berada di tengah tanah kekacauan. Kamu dapat menemukan cara untuk menemukannya itu di tengah, pasti mudah ditemukankan. Lokasi paling sentral, mudah diucapkan, tapi nyatanya tidak ada artinya sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chi juga menyerah sepenuhnya untuk mencari tahu berita dari Minglong kuno. Menurut Dao Su, segel tanah kekacauan telah dilonggarkan, dan mungkin ada warisan yang tertinggal di mana-mana, kemanapun Anda pergi, Anda mungkin mendapatkan beberapa petunjuk. Wu Chi ingin kembali ke dunia kecil aslinya, tapi tujuannya kembali ke negeri kekacauan kali ini bukan hanya untuk kembali. Yang paling penting adalah Wu Chi secara alami memikirkan alam neraka kegelapan. Alam neraka gelap yang asli terhubung ke banyak bagian di dunia kecil. Akan lebih mudah jika kita bisa kembali ke alam neraka gelap terlebih dahulu melalui dunia kecil, dan kemudian kembali ke dunia kecil aslinya. Dengan kekuatan Wu Chi saat ini, secara alami tidak sulit untuk menembus penghalang ruang angkasa di dunia kecil, tetapi dalam sekejap, Wu Chi melangkah ke dunia kecil ini. Di luar menara Kingshan, di luar menara, kapan nyanyian dan tarian Danau Barat akan berhenti? Di atas perahu dan Danau Barat, seorang juru tulis paruh baya menggoyangkan kipas lipat di tangannya dan bernyanyi sambil menggelengkan kepalanya. Dikatakan sebagai perahu, namun sebenarnya adalah perahu bunga, namun kini perahu bunga ini telah disewa oleh seorang juru tulis paruh baya saja. Tuhan, Anda sangat anggun. Ini saat yang menyenangkan dan pemandangan yang indah. Jika Anda hanya duduk di haluan kapal seperti ini, bukankah Anda akan membuang-buang waktu Anda? Saat dia berbicara, seorang wanita mengenakan pakaian putih mantel bulu berjalan sambil tersenyum dan memeluk lengan pria paruh baya itu, berkata dengan lembut. Haha, dengan cahaya bulan sebagai temanmu dan nona canjuan sebagai temanmu, bagaimana kamu bisa membuang-buang waktumu? Ayo, ambilkan aku anggur. Pria paruh baya itu memberi perintah dengan santai sambil tersenyum. Bagaimana? Anggur orang biasa bisa layak untuk identitas Tuan Zeng di Luwailu. Saya punya minuman darah seribu tahun di sini. Silakan minum bersama Tuan Zeng. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di danau, berjalan di atas ombak, dan dalam sekejap, seorang pemuda berlumuran darah langsung melompat ke atas perahu bunga. Begitu kata Luwailu keluar, pupil mata juru tulis paruh baya itu tiba-tiba menyusut. Siapa yang kuberitahukan padamu? Ternyata pemilik Xiao Xingxian telah datang sendiri. Zeng sangat tersanjung. Dia berbicara. Dan tertawa bebas sebelumnya, terlihat seperti seorang sarjana muncul di tubuhnya. Nafasnya seolah membuat seluruh perahu bunga sedikit tenggelam. Tuan Zeng, sama-sama, dengan tenang duduk di meja di sebelahnya. Pemuda berlumuran darah itu mengeluarkan sebotol anggur dari lengan bajunya dan memberi isyarat undangan. Setelah menenangkan diri sejenak, juru tulis paruh baya itu segera duduk di sebelahnya dan mengulurkan tangan untuk membuka segel lumpur di toples anggur. Aroma anggur tiba-tiba memenuhi udara. Anggur yang enak. Memang benar seribu minuman darah berumur setahun. Anggur yang begitu indah bahkan ada di pegunungan hijau kecil, saya khawatir tidak banyak toples. Bukan. Saya khawatir Zeng tidak mampu membeli anggur Tuan Gunung. Deh. Anggur itu enak, tetapi pihak lain pasti memiliki motif tersembunyi ketika dia tiba-tiba muncul di sini, jadi anggur ini tentu saja tidak mudah untuk diminum. Saat keduanya berbicara, wanita itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dia telah menemani juru tulis paruh baya ini selama beberapa hari, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa juru tulis paruh baya ini ternyata berasal dari Luwailu yang terkenal. Xiao Xingxian, Luwailu, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui kedua nama ini, karena aslinya berarti dua sekte teratas di dunia. Tuan Zeng bercanda, Luwailu baru saja membuka jalan menuju dunia penjara gelap baru-baru ini. Ini adalah masa yang penuh semangat. Mengingat waktu, dikatakan bahwa dengan sedikit anggur ini, bahkan jika aku, Xiao Xingxian, digabungkan menjadi Luwailu, itu saja sudah cukup. Bahkan jika kamu takut padaku, kamu tidak berani menolak. Pupilnya tiba-tiba menyusut, dan kali ini juru tulis paruh baya itu akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Aku tidak tahu, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini. Pemuda berlumuran darah itu tersenyum santai. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, Tuan Zeng tertawa. Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Perjalanan ke dunia penjara yang gelap. Tuan Zeng tidak sendirian di gedung di luar gedung, jadi beritanya tidak bisa disembunyikan. Matanya menyipit, dan niat menghabisi yang mengerikan tiba-tiba muncul di hati juru tulis paruh baya itu. Dampak dari hal-hal di alam penjara kegelapan begitu besar bahkan dapat mempengaruhi masa depan bangunan di luar gedung. Orang luar tidak boleh ikut campur sama sekali. Namun sayangnya, berita tersebut akhirnya bocor ke Xiao Xingxian, dan bahkan pemilik gunung Xiao Xingxian datang sendiri. Topless anggur ini sungguh terlalu mahal. Jika memungkinkan, dia tentu ingin menghabisi pihak lain saat itu juga, tetapi mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun dan sangat menyadari kekuatan satu sama lain. Sangat tidak mungkin untuk menghabisi pihak lain secara langsung. Sekarang Xiao Xingxian mengetahuinya, kita harus membicarakannya apakah kita ingin membicarakannya atau tidak. Setelah hening beberapa saat, juru tulis paruh baya itu berkata dengan tenang, ini bukan tempat untuk berbicara. Jika Tuan Gunung benar-benar serius, mengapa tidak mengikuti saya kembali ke gedung di luar gedung? Tanda seru. Sambil menggelengkan kepalanya, pemuda berpakaian darah dia berkata dengan tenang, saya buru-buru melangkah ke dalam gedung di luar gedung sebelum semuanya beres. Berapa banyak nyawa yang harus saya keluarkan? Setelah jeda, pemuda itu masuk darah melanjutkan, cahaya bulan sempurna, kita berada di atas danau barat, bukankah menyenangkan mengobrol sambil minum? Tidak apa-apa sayang sekali perahu cantik ini. Berkata dengan santai sambil menghela nafas. Saat dia berbicara, dia melambaikan kipas lipatnya dan tiba-tiba berubah menjadi hantu, dan langsung menuju ke tenggorokan wanita itu. Hal seperti itu tidak bisa diketahui oleh orang luar manapun. Meski sayang sekali bagi wanita ini, namun sebelum kejadian sebesar itu, apa arti beberapa nyawa? Namun, pada saat wanita itu menutup matanya dan menunggu kematian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan wanita itu. Jelas tidak ada fluktuasi aura, tetapi pukulan telak dari juru tulis paru baya itu sepertinya langsung jatuh ke dalam ketiadaan, itu menghilang tanpa jejak. Kamu hanya orang biasa, tapi kamu sangat kejam, sepertinya kamu adalah seorang pembunuh, kan? Seolah muncul begitu saja, pemuda berpakaian hijau itu perlahan menatap mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Luwailu adalah Organisasi pembasmi terbesar di dunia. Tuan Zheng bertanggung jawab atas Luwailu, jadi dia tentu saja adalah pemimpin di antara mereka. Anda bahkan tidak tahu asal-muasal Luwailu siapa dia. Jejak cahaya di matanya. Dengan ekspresi ketakutan, pemuda berpakaian darah itu bertanya dengan suara yang dalam. Di balik pegunungan terdapat menara di luar menara Kingshan. Kingshan mewakili sekte terkuat di dunia, sementara Luwailu adalah satu-satunya organisasi pembasmi yang dapat menentang semua latar belakang. Bersama-sama, keduanya menjadi dasar dominasi pihak ini di dunia kecil. Sama seperti kupu-kupu malam terkenal di perahu bunga, Anda mungkin tidak berada di dunia spiritual, tetapi Anda pasti mengenal Xiao Xingxian dan Luwailu. Pihak lain berani campur tangan dalam hal seperti itu, tapi bahkan tidak tahu kekuatan macam apa Luwailu itu sendiri. Karena itu berarti pihak lain mungkin sama sekali bukan dari dunia kecil ini. Jika mereka telah membuka jalan menuju alam neraka kegelapan, mungkin mereka tidak akan menyadarinya secepat itu, tapi sekarang setelah mereka mengetahui keberadaan alam neraka kegelapan, mereka secara alami akan dapat bereaksi secara instan. Tidak peduli siapa aku, yang penting adalah di mana jalan kembali ke alam neraka yang gelap. Membalik pergelangan tangannya dan melihat wanita di atas meja. Minuman darah seribu tahun itu tiba-tiba jatuh ke tangan pemuda itu. Tanpa mempedulikan pikiran orang lain, pemuda itu secara alami mengambil toples anggur dan menyesapnya. Dia memuji dengan lembut, ini memang anggur yang langka dan enak. Hanya untuk ini, saya harus pergi ke Xiao Xingxian. Kelopak mata sedikit melompat, pemuda berlumuran darah itu mencibir dan berkata, anggur pada dasarnya adalah anggur yang baik, tetapi saya khawatir Anda tidak akan bisa mentolerirnya. Ada racun darah dalam anggur ini, dan bahkan orang kuat di alam tahu tidak akan pernah mampu mengatasi racun darah ini. Korosi, dalam satu atau tiga saat, Daulotus Teras pasti akan runtuh dan berubah menjadi genangan nanah dan darah dan mati manusia mau tidak mau merasa sedikit linglung. Itu sudah terlalu lama sekali sehingga dia bahkan melupakan pembagian level di alam bawah. Teras teratai Grand Avenue, alam yang sangat familiar. Memikirkan hal ini, pemuda itu tidak bisa menahan senyum tipisnya. Dia mengambil toples anggur dan menyesapnya lagi. Racun darah, apakah kamu bercanda? Alam pedang Kinglian telah menjadi kenyataan. Apalagi racun dari alam bawah. Bahkan di alam atas, siapa di dunia ini yang bisa meracuni orang kuat dengan kekuatan yang sebanding dengan alam Raja Bintang. Yang disebut racun hanyalah lelucon di depan makhluk seperti itu. Sedikit racun tidak cukup untuk membuatnya bersin. Dia tidak menganggap tindakan acak ini berarti apa-apa, tetapi di mata Tuan Zheng dan pemuda berlumuran darah, itu sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak peduli dengan racun darah, mungkinkah pihak lain telah menembus alam tahu? Atau apakah pihak lain hanyalah orang terkuat di dunia penjara gelap? Bagaimana orang kuat seperti itu bisa muncul di sini? Zheng Yi, di luar gedung, saya telah bertemu dengan senior saya. Bolehkah saya bertanya bagaimana dia dipanggil? Bahkan racun darah tidak dapat berbuat apa-apa padanya melakukan apa saja. Dia membungkuk dan bertanya dengan hormat. Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Aku bertanya padamu, di mana jalan kembali ke alam neraka kegelapan. Dia mengangkat alisnya sedikit, tapi pemuda itu tidak menjawab ketertarikannya sama sekali, dan bertanya lagi dengan tenang. Jantungnya tiba-tiba melonjak, dan Zheng Yi juga mendengar ketidaksabaran pihak lain, tetapi hubungan antara dunia penjara gelap terlalu besar, dan bahkan dia tidak berani mengungkapkannya dengan mudah, jadi dia harus gigit jari dan berbicara. Dia berkata, senior keluar dari alam penjara kegelapan. Saya pasti pernah mendengar tentang keluarga yang sekarang gedung saya terhubung dengan keluarga yang jika terjadi sesuatu pada senior, saya dapat menyampaikan pesan tersebut pada saya atas nama. Keluarga yang dia mengerutkan kening. Dengan sedikit provokasi, mata pemuda itu menunjukkan sedikit ingatan, dan dia menegaskan lagi, maksudmu, keluarga yang di dunia kecil emas. Ketika pemuda itu menyebutkan dunia emas kecil, Zheng Yi menjadi lebih yakin dengan penilaiannya, tepat sekali. Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, dan pemuda itu menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah keluarga yang sudah begitu terkenal. Dia secara alami mengetahui dunia kecil Jing Wang dan mengingat keluarga yang, bukan karena keluarga yang itu sendiri, tetapi karena nama familiarnya. Senior, tolong beritahu saya nama Anda demi keluarga yang. Zheng Yi membungkuk dan berkata lagi, apakah nama ku tabu? Sambil menggelengkan kepalanya, pemuda itu menjawab dengan lembut, setelah bertahun-tahun, bahkan di keluarga yang, aku khawatir tidak ada yang akan mengingatku, bagaimanapun, demi saudara yang, itu tidak terjadi. Tidak ada ruginya memberitahu keluarga yang. Setelah jeda, pemuda itu menjawab dengan tenang, nama ku Uchi. Xiao Qing Shan baru saja mengetahui bahwa Luwailu telah membuka jalan menuju dunia penjara gelap. Sebelum dia bisa bernegosiasi dengan Luwailu, dia terpaksa terlibat dalam masalah yang lebih besar. Pemuda yang menyebut dirinya Uchi sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Luwailu dan Xiao Qing Shan, dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung meminta Sue Hen untuk memimpin jalan menuju Xiao Qing Shan. Dia bahkan langsung menyuruh Zheng Yi dari Luwailu untuk menghubungi keluarga yang dan datang ke Xiao Qing Shan untuk menemukannya. Dan alasan dari semua ini hanya karena dia menganggap pembuatan bir darah milenium Xiao Qing Shan bagus dan ingin mendapatkan beberapa botol anggur lagi untuk diminum. Pernyataan yang meremehkan seperti itu hanya membuat hati seseorang merinding. Seolah-olah di mata pihak lain, Luwailu dan Xiao Qing Shan bersama-sama jauh lebih penting daripada beberapa botol minuman darah berusia ribuan tahun. Hal yang paling menakutkan adalah dia dan Zheng Yi dapat merasakan bahwa ini bukanlah kepura-pura yang disengaja dari pihak lain, tetapi di mata pihak lain, ini adalah hal yang biasa. Meskipun Sue Sou dan Zheng Yi sama-sama ingin menggunakan tuan mereka untuk mengatur situasi berbahaya di sekitar Uchi, tetapi ketika mereka menyentuh tatapan setengah tersenyum pihak lain, keberanian di hati mereka tiba-tiba menghilang seperti es dan salju. Tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan mudah sebelum mengetahui detail pihak lain. Tidak terkecuali ketika Xiao Qing Shan dan Luwailu bergabung. Oleh karena itu, Uchi secara alami tinggal di Xiao Qing Shan dan pindah dengan standar tertinggi. Tidak ada kekurangan makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan keindahan untuk dilayani, dan semuanya dihibur sesuai dengan standar tertinggi. Namun meski begitu, Uchi tidak pernah menunjukkan sesuatu yang aneh. Kecuali tidak menyentuh wanita cantik itu, dia menikmati segala sesuatunya begitu saja tanpa hambatan psikologis. Selama beberapa hari, tidak ada seorang pun dari gedung di luar gedung yang datang, dan Uchi tidak sedang terburu-buru. Dia tahu betul bahwa orang-orang di gedung di luar gedung pasti mencoba menghubungi keluarga yang Saya khawatir tidak akan lama lagi para ahli dari keluarga yang akan tiba, bukan? Saat itu, saya khawatir sudah waktunya mereka bertengkar dengan diri mereka sendiri. Tapi siapa peduli? Uchi, apa Uchi? Saya belum pernah mendengar tentang orang ini di dunia penjara gelap. Yang Tianyu melangkah keluar dari lorong luar angkasa dan berkata dengan nada menghina, Saya hanya ingin mendapatkan sepotong kue, tetapi jika Anda berani untuk menargetkan keluarga yang kami, Anda akan dibutakan. Mengikuti yang Tianyu, Zheng Yi berkata dengan lembut, Saya secara alami percaya pada kekuatan Tuan Muda Tianyu, tetapi Uchi ini takut racun darah itu. Jika kita berani mengabaikan racun darah, sebaiknya kita berhati-hati. Apa itu racun darah? Yang Tianyu berkata dengan nada meremehkan. Hanya di sini Anda menganggap racun darah sebagai hal yang langka. Masih banyak lagi racun, menakutkan daripada racun darah di dunia penjara gelap, tetapi selama Anda meminum pil penawarnya terlebih dahulu, racunnya tidak ada apa-apanya. Yang Tianyu mengatakan ini. Setelah dimarahi, Zheng Yi tidak dapat berbicara lagi. Meskipun kata-kata Yang Tianyu sepertinya masuk akal, Naluri menghabisinya berkali-kali mengingatkannya bahwa Uchi pasti orang yang sangat berbahaya. Hanya saja Yang Tianyu memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Yang, ia hampir dianggap sebagai jenius nomor satu di generasi keluarga Yang. Ia mungkin mencapai pencerahan dan naik dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dengan identitas dan kekuatan seperti itu, Yang Tianyu memiliki kualifikasi arogan. Bahkan ketika menghadapi Uchi, yang tidak mengetahui detailnya, dia tidak perlu peduli sama sekali. Saat dia berbicara, seseorang dari gedung di luar gedung tiba-tiba datang menyambutnya. Di mana Uchi itu? Yang Tianyu berkata dengan nada menghina sebelum Zheng Yi dapat berbicara. Kembali ke Tuan Yang, Uchi ada di Xiao Xingxian, minum dan bersenang-senang setiap hari, dan tidak pernah pergi. Minum dan bersenang-senang Hei, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai paman. Dengan nada menghina, ayo pergi, ayo kita kalahkan orang tua ini menjadi cucu dulu. Titik, Xiao Xingxian, bersandar dengan malas di kursi malas, Uchi menyipitkan matanya sedikit, menikmati pijatan dari beberapa pelayan, dari waktu ke waktu, dia akan membuka mulutnya dan meminum secangkir minuman darah berusia ribuan tahun yang disajikan oleh para pelayan, merasa puas dengan itu, diri. Suara pianonya merdu di telingaku, tapi kupu-kupu malam terkenal bernama Canjuan lah yang memainkan musik di sampingku. Setelah lagu berakhir, Canjuan berdiri dengan lembut, berjalan ke arah Uchi, dan berbisik, Tuan, apakah Anda lelah mendengar ini? Membuka matanya, Uchi melambaikan tangannya dan terkekeh, saya belum begitu santai bertahun-tahun. Iya, Nona Canjuan memainkan piano dengan sangat baik. Bagaimana saya bisa bosan? Jika Anda menyukainya, guru, saya akan terus bermain untuk Anda, kata Canjuan lembut dengan kegembiraan di dalam hatinya. Ini tidak berarti apa-apa lagi. Canjuan sendiri tahu betul bahwa dia dilahirkan di rumah bordil dan hanyalah seorang wanita biasa. Sekarang, jika aku ingin tetap berada di sisi Uchi, itu hanya sebagai rasa terima kasih. Jika Uchi tidak mengambil tindakan hari itu, dia akan dibasmi oleh Zheng Yi. Bagi Luwailu, gadis rumah bordil seperti dia akan mati ketika dia meninggal, dan bahkan tidak ada yang akan mengambil jenazahnya untuknya. Meskipun dia telah menjadi kupu-kupu malam terkenal selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, dia sangat jelas bahwa di mata orang-orang besar, dia bahkan bukan seekor semut. Uchi jelas bahkan tidak memperhatikan Luwailu dan Xiao Xingxian, tapi dia masih bersedia menyelamatkannya. Dengan senyum riang, Uchi melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, ayo mainkan lagu lain, cari lagu yang ringan untuk sementara, apapun yang terjadi, kamu tidak perlu khawatir, mainkan saja pianonya, dengan ketenangan pikiran, apakah Anda mengerti? Tuan muda, Canjuan terkenal di seluruh dunia, dan kemampuannya mengamati emosi orang secara alami bagus. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata ini, dia segera menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi, akan terjadi, dan dia tidak bisa tidak ragu. Pergilah, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Uchi menepuk tangan Canjuan dan berkata dengan ringan. Melihat Uchi tidak bercanda, Canjuan segera mengertakkan gigi, kembali bermain piano, dan mulai bermain lagi. Sesaat, suara lincah piano kembali terdengar. Namun, hampir bersamaan dengan suara piano dibunyikan, beberapa sosok tiba-tiba terbang dari bawah gunung, niat menghabisi meluap, dan pengepungan terbentuk dalam sekejap. Bas! Dalam sekejap, kekacauan tiba-tiba terjadi di sekitar Uchi. Para pelayan yang mengelilingi Uchi tadi berubah menjadi berantakan dan melarikan diri kekejauhan dengan putus asa. Bahkan Canjuan, yang sedang bermain piano, mau tak mau hatinya gemetar saat ini dan hampir memetik senar yang salah. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Uchi, jantungku berdetak kencang, dan aku segera menundukkan kepalaku, seolah ingin mengubur seluruh tubuhku di dalam piano. Namun betapapun gugupnya dia, suara piano tidak pernah berhenti. Bersandar dengan malas di kursi, Uchi sepertinya sama sekali tidak menyadari kelainan di sekitarnya, mengambil gelas anggur dan menyesap anggurnya. Betapa beraninya, dalam sekejap mata, semua orang di sekitarnya melarikan diri. Yang Tianyu akhirnya berjalan ke Uchi dikelilingi oleh Zheng Yi dan orang-orang di luar gedung. Dia menatap Uchi dan mendengus dingin. Keluarga Yang, Yang Tianyu ada di sini secara langsung, mengapa Anda tidak maju ke depan untuk memberi penghormatan? Dalam sekejap, pelayan Yang Tianyu melompat keluar, menunjuk ke hidung Uchi dan berteriak. Uff, hampir seketika, Uchi menjentikan jarinya, dan buah hijau di atas meja tiba-tiba terbang keluar. Dalam sekejap, buah itu langsung mengenai wajah pengikutnya. Buah hijau kecil langsung menghancurkannya. Seluruh prosesnya sangat cepat. Bahkan dengan kekuatan yang Tianyu, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi mengambil tindakan untuk menghentikannya. Karena kamu tidak bisa bicara, maka jangan bicara. Setelah mengambil gelas anggur dan menyesapnya dengan santai, Uchi berbicara perlahan. Zheng Yi pernah melihat kesombongan Uchi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan sekarang, di depan keluarga Yang, Uchi masih berani menjadi begitu sombong. Jika dia tidak terlalu bodoh, itu berarti Uchi benar-benar tidak menganggap serius keluarga Yang. Faktanya, pada saat ini, bahkan Yang Tianyu juga menyadari kelainan tersebut dan menatap Uchi. Bukan apa-apa jika buah hijau patah giginya dan pengikutnya penuh gigi. Ada banyak orang yang bisa melakukan ini, tapi yang paling membuatnya takut adalah dia bahkan tidak bisa mendeteksi sedikitpun fluktuasi aura dari tubuh Uchi. Melihat Uchi dengan dingin, Yang Tianyu berkata dengan suara yang dalam, dalam seribu tahun terakhir, kamu adalah orang pertama yang berani membenci keluarga yang saya seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, Uchi benar-benar tidak berniat melakukannya menyianyikan kata-katanya dengan pria kecil seperti itu. Aku masih mengatakan hal yang sama, di mana jalan kembali ke alam neraka kegelapan. Alisnya melonjak tajam, Yang Tianyu juga merasakan ketidaksabaran dalam nada suara Uchi, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat kesal, siapa anda, yang mulia. Beraninya anda, anda begitu meremehkan keluarga yang saya, dan sekarang anda tidak berani meninggalkan nama asli anda. Mendengar ini, Uchi tidak bisa menahan tawa dan duduk darinya kursi dengan malas. Sepertinya keluarga yang benar-benar melupakan nama ini. Kata-kata ini membuat Yang Tianyu mengerutkan kening, seolah menimbang keaslian kata-kata Uchi. Yang Tianyu bangga memiliki ingatan yang sangat baik. Siapapun yang memiliki kemampuan tertentu tidak akan pernah melupakan nama orang lain selama dia mendengarnya. Tapi Uchi, dia benar-benar tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. Di alam penjara kegelapan selama lebih dari 2000 tahun, ada banyak master, tapi saya belum pernah mendengar orang bernama Uchi. Memikirkan hal ini, Yang Tianyu tiba-tiba menjadi semakin tidak bahagia. Dengan wajah muram, dia berkata, Saya ingin mencoba berpura-pura menjadi hantu. Saya ingin melihat berapa berat badan Anda. Maju selangkah dan mengangkat tangannya untuk meninju Uchi meledak. Pukulan ini langsung mengenai wajah Uchi, dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menghancurkan gigi Uchi. Bukankah kamu pernah mematahkan gigi pribadiku sebelumnya? Sekarang aku akan mematahkan semua gigimu sebagai balasannya. Yang Tianyu dapat dipuji sebagai jenius paling menonjol dari generasi keluarga yang ini. Tentu saja, reputasinya tidak sia-sia. Makna virtualitas dan realitas yang terungkap dalam pukulan ini hampir mencapai ambang pencerahan. Selama kita bisa melangkah lebih jauh, sangat mungkin untuk menggunakan ini sebagai dasar untuk menciptakan kekuatan magis dan mencapai pencerahan. Kekuatan semacam ini hampir bisa dikatakan yang terbaik di dunia kecil. Baik Zheng Yi maupun Sue So Zi Wen tidak dapat menahan pukulan ini. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa luar biasa yang Tianyu, dia masih terlalu kecil melawan Uchi. Apalagi sekarang, bahkan sebelum Uchi naik, kekuatan seperti itu tidak akan dia sadari sama sekali. Dengan sedikit pencungkil di ujung jari, buah hijau lainnya terbang keluar. Buah hijau hanyalah buah hijau biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, pada saat ini, ia mampu tiba lebih dulu dan mengenai Tinju yang Tianyu dengan sangat presisi. Retak. Dalam sekejap, suara patah tulang tiba-tiba terdengar. Tinju yang Tianyu bertabrakan dengan Kingguo, namun yang mengejutkan adalah bukan Kingguo yang patah melainkan Tinju yang Tianyu. Buku-buku jarinya patah dan hampir hancur. Yang lebih menakutkan lagi adalah kulit telapak tangan yang Tianyu bahkan tidak rusak sama sekali. Kulitnya masih utuh, bahkan setetes darah pun tidak tertumpah, namun tulang telapak tangannya patah seluruhnya. Dalam sekejap, lapisan keringat dingin muncul di kepala yang Tianyu, dia mengerang dan berhenti tiba-tiba, dengan butiran keringat besar menetes dari kepalanya. Cedera kecil ini bukan apa-apa, dan yang Tianyu tidak akan mampu menahan rasa sakit sekecil ini sekalipun. Tapi arti pukulan ini sungguh mengerikan. Di dunia penjara gelap selama bertahun-tahun, yang Tianyu belum pernah melihat master, tetapi tidak pernah ada orang kuat yang bisa mengalahkannya begitu saja. Bahkan beberapa orang teratas di alam neraka kegelapan saat ini tidak akan pernah mampu melakukan ini. Tidak, kamu bukan dari alam neraka kegelapan, kamu adalah IBL dari luar wilayah. Sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba terlintas di benaknya, dan yang Tianyu tiba-tiba kehilangan warna, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan di matanya, IBL dari luar wilayah. Kamu IBL dari luar wilayah. IBL dari luar wilayah. Tidak hanya Wu Chi, tetapi juga Zheng Yi dan Sue Soe belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang Tianyu dengan heran. Namun, gelar seperti itu membuat hati Wu Chi bergerak sedikit, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, dan dia mengangkat alisnya sedikit, akhirnya tampak menarik. Katakan padaku, apalagi yang kamu tahu. Niat menghabisi sedang mendidih. Meskipun tulang tangan kanannya telah hancur, pada saat ini, Yang Tianyu menekan rasa takut di dalam hatinya. Ketika dia melihat ke arah Wu Chi lagi, dia sudah penuh dengan amarah dan niat menghabisi. Bah! Saya, anggota keluarga yang, bisa bertarung sampai mati dan jangan pernah mundur. Suatu hari nanti, aku akan menghabisi kalian semua IBL dari luar dunia. Meskipun Yang Tianyu tampak agak sombong seperti murid keluarga bangsawan, dia kebanyakan berpikir untuk mengajar Wu Chi, bahkan ketika dia mengambil tindakan, itu hanya masalah waktu. Dia meninju Wu Chi di depan wajahnya, berharap untuk mematahkan gigi Wu Chi dan memberinya pelajaran. Tapi sekarang, mata Yang Tianyu mengungkapkan kebencian dan niat menghabisi yang tak terlupakan. Tuan Tianyu, siapakah IBL dari luar wilayah itu? Merasakan niat menghabisi Yang Tianyu, Zheng Yi akhirnya mau tidak mau bertanya. Dia tidak memiliki terlalu sedikit kontak dengan keluarga Yang. Yang dapat dikatakan bahwa dia membantu membuka jalan menuju dunia penjara gelap kali ini bertemu dengan keluarga Yang. Orang-orang memiliki reaksi yang begitu keras. Itu bukan lagi dendam biasa, tapi musuh hidup dan mati yang tidak akan pernah berhenti bertarung satu sama lain selama mereka bertemu. Mendengar kata-kata Zheng Yi, Yang Tianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat serius, IBL dari luar wilayah bukanlah manusia, mereka adalah musuh hidup dan mati bagi semua orang. Keberadaan mereka adalah untuk menghancurkan manusia. Zheng Yi, mungkin kita semua akan mati hari ini. Di sini, tapi ingat, bahkan jika kamu mati sampai orang terakhir, bahkan jika kamu menghancurkan dunia kecil ini, kamu tidak boleh berkompromi dengan IBL dari luar wilayah. Jika tidak, bahkan jika kamu mati, kamu akan mati, menjadi terkenal selama ribuan tahun dan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Dengan warna merah darah, Yang Tianyu bahkan tidak ragu sama sekali setelah mengatakan ini. Dia tiba-tiba mulai terbakar dengan kehidupan. Dia mengeluarkan tombak dari miliknya, tubuh dengan backhand-nya dan bergegas menuju Uuchi dengan seluruh kekuatannya. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan santai. Bagi Yang Tianyu, itu hampir merupakan kata-kata terakhirnya. Sebagai anggota keluarga Yang, sekarang dia telah bertemu dengan Iblasing, dia siap mati dalam pertempuran. Dia lebih baik mati daripada menyerah anggota generasi keluarga yang ini. Bahkan sebelum orang lain sempat bereaksi, tembakan fatal Yang Tianyu telah berhasil dihalau. Membakar kehidupan, membakar jiwa, mengeluarkan seluruh kekuatan di dalam tubuh, tembakan ini dapat maju atau mundur, mati atau hidup. Begitu senjatanya dilepaskan, dia tidak pernah berpikir untuk hidup lagi. Melihat tekat dan kegilaan Yang Tianyu, Wu Chi akhirnya menunjukkan sedikit apresiasi di matanya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat terus berlatih. Tetapi jika Anda bahkan tidak memiliki tulang punggung, maka tidak ada harapan sama sekali. Sebelumnya, Wu Chi melihat arogansi dan arogansi Yang Tianyu, tapi itu bukan masalah besar. Saat ini, mereka yang berani mempertaruhkan nyawa dan bertarung sampai mati sudah layak menjadi keturunan keluarga Yang. Dengan tembakan ini, Yang Tianyu sudah bertekad untuk mati. Bahkan tokoh teratas di dunia kecil mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi ini tentu saja tidak termasuk Wu Chi. Mengangkat pergelangan tangannya dengan ringan, dalam sekejap, terate hijau tiba-tiba mekar, dan seluruh ruangan tampak membeku. Dunia Pedang Kinglian, nafas niat pedang murni memenuhi seluruh dunia. Sebelum Yang Tianyu bisa meledakan kekuatannya, dia dihancurkan oleh niat pedang dan ditekan lagi. Dengan sedikit geli di sudut mulutnya, Wu Chi berkata dengan santai, memiliki keinginan untuk bertarung sampai mati memang merupakan hal yang baik, tetapi akan terlalu bodoh untuk mati sebagai martir bahkan sebelum kamu memahaminya. Penting, saudara Yang, jika dia tahu bahwa kamu begitu bodoh, aku khawatir generasi muda harus menerima pukulan sebelum berbicara. Adegan ini langsung membuat semua orang terlihat bodoh. Tembakan Yang Tianyu sangat menentukan sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan jika tembakan itu tidak dapat melukai Wu Chi, tidak mungkin dia dapat didorong mundur dengan mudah. Seolah-olah Anda telah mengumpulkan seluruh kekuatan Anda dan ingin mati bersama orang lain, tetapi dalam sekejap, Anda menemukan bahwa semua kekuatan Anda telah dikembalikan ke tubuh Anda. Belum lagi putus asa, Anda bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Meskipun jejak niat pedang itu hanya berjarak satu sentuhan, keterkejutan yang ditimbulkannya pada semua orang masih melampaui apa yang bisa digambarkan oleh siapapun dengan kata-kata. Pada saat rata hijau yang indah bermekaran, apalagi terus menyerang, dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun keberanian untuk melawannya. Satu pemikiran memperbaiki kekosongan. Seolah-olah pada saat ini, sosok itu adalah penguasa dunia, dan tidak ada perlawanan sama sekali. Bukankah kamu ibluar angkasa? Untuk sesaat, hati yang Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan seseorang bisa begitu kuat. Yang terpenting dia bisa merasakannya, itulah niat pedangnya. Niat pedang adalah milik kultifator pedang. Meskipun IBL dari luar wilayah itu menakutkan, dia pasti tidak memiliki niat pedang seperti itu. Ditambah dengan kata-kata Wu Chi, yang Tianyu langsung menyadari bahwa dia telah tersesat. Dalam sekejap, hati Fuling terlintas di benaknya, dan Yang Tianyu segera berlutut sambil menjatuhkan diri. Keturunan muda dari keluarga Yang, Yang Tianyu memberi penghormatan kepada para senior. Beranikah saya bertanya kepada para senior, apa hubungan antara mereka dan keluarga Ku Yang? Dengan sedikit jentikan lengan bajunya, niat pedang memenuhi langit. Tiba-tiba menghilang, Wu Chi masih berdiri malas di tempatnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chi berkata sambil setengah tersenyum, hanya dalam beberapa ribu tahun, bahkan jika keluarga Yang tidak dapat mengingatku, apakah mereka juga lupa nama Yang Si Ucuan? Begitu tiga kata ini keluar, ekspresi Yang Tianyu tiba-tiba berubah, dan ada gelombang kepanikan di hatinya. Sebagai keturunan keluarga Yang, bagaimana mungkin dia tidak mengingat nama Yang Si Ucuan? Alasan mengapa keluarga Yang dapat memiliki status dan kekuatan yang tinggi di alam neraka kegelapan dan bahkan di alam bawah pasti terkait dengan pengaturan yang dibuat oleh Yang Si Ucuan sebelum kenaikannya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yang seperti sekarang ini karena fondasi yang diletakkan oleh Yang Si Ucuan. Bagi semua generasi muda keluarga Yang, nama Yang Si Ucuan adalah sebuah legenda, dan dia adalah orang yang paling mereka kagumi sejak kecil. Hanya saja waktu telah berlalu ribuan tahun, yang terlalu lama untuk dunia bawah, sehingga keturunan keluarga Yang pun hanya bisa melihatnya sekilas dari karya klasik keluarga, dan, apa yang bisa saya katakan, tidak mungkin untuk menghubungkan karakter legendaris ini dengan kenyataan. Wu Chi Wu Chi, dikaitkan dengan nama Yang Si Ucuan, Yang Tianyu akhirnya bereaksi sepenuhnya dalam sekejap. Bahkan di era Yang Si Ucuan, Yang Si Ucuan bukanlah sosok yang paling legendaris. Di era itu, hanya ada satu nama yang tidak akan pernah bisa dilupakan orang, Wu Chi. Namun, ribuan tahun yang lalu, sebelum Yang Si Ucuan naik, Wu Chi telah naik ke dunia atas. Bagaimana karakter legendaris seperti itu bisa muncul di dunia kecil. Namun, memikirkan niat pedang yang tak terbayangkan tadi, Yang Tianyu akhirnya bereaksi. Tianyu bertemu senior Wu. Kali ini, nada suara yang Tianyu penuh kegembiraan dan kegembiraan. Wu Chi, sosok legendaris itu telah kembali ke dunia kecil. Apalagi dia sebenarnya melihat karakter seperti itu dengan matanya sendiri. Adapun Wu Chi mungkin berbohong, dia tidak pernah memikirkannya sama sekali. Meskipun sebagian besar orang di era Wu Chi sudah tidak hidup lagi, masih ada beberapa orang tua yang masih hidup. Begitu berita ini dikirim kembali, orang-orang tua itu akan segera datang untuk memberi penghormatan. Pada saat itu, jika ditemukan palsu, sepuluh nyawa saja tidak akan cukup untuk menghabisinya. Bangunlah. Meskipun dia agak bodoh, dia masih memiliki tulang punggung. Itu tidak berarti dia telah menghina reputasi saudara Yang. Dengan sedikit senyuman, Wu Chi kembali duduk di kursi dengan santai. Zeng, melihat Yang Tianyu berlutut, jantung canjuan tiba-tiba melonjak. Akhirnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraan di hatinya, dan salah satu tali di tangannya tiba-tiba putus. Saat suara piano berhenti, wajah canjuan menjadi pucat dan dia langsung berlutut. Gadis kecil, beri hormat kepada senior. Oke, jangan berlutut padaku sesekali, itu membuatku terlihat seperti orang tua. Wu Chi tersenyum tak berdaya, dan mengangkat tangannya sedikit, dan tiba-tiba ada kekuatan lembut, mendukung canjuan berdiri. Bagaimanapun, canjuan hanyalah orang biasa. Sungguh luar biasa dia bisa bersikeras bermain piano sampai sekarang. Dukungan Wu Chi tidak hanya membantu canjuan bangkit, tetapi juga menyuntikkan esensi kekuatan bintang ke dalam tubuh canjuan. Bahkan canjuan sendiri bahkan tidak mengetahui bahwa saat ini, ia bukan lagi orang biasa yang telah menjadi praktisi sejati. Meskipun dia sendiri tidak dapat mengerahkan kekuatan tersebut, keberadaan kekuatan bintang ini akan meningkatkan fisiknya. Jika dia dapat memulai jalur kultivasi, dia hanya perlu menemukan cara untuk menguasai kekuatan ini di tubuhnya dan menjadi dengan mudah menjadi orang yang kuat di dunia kecil. Mereka bertemu sudah takdir, dia mampu terus bermain piano sesuai instruksi Wu Chi sampai sekarang. Itu adalah pilihan dengan tekad dan ketekunan yang tinggi. Jadi sekarang Wu Chi tentu saja tidak keberatan memberinya sesuatu sebagai balasannya. Tentu saja, kepedulian Wu Chi padanya hanya sebatas itu. Bagaimanapun, kehidupannya dan Wu Chi berjauhan, begitu jauh sehingga setelah hari ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Matanya tertuju pada yang Tianyu lagi, Wu Chi berkata dengan lembut, Oke, mari kita bicara tentang IBL di luar wilayah, apa yang terjadi? Meskipun yang Tianyu sepertinya hanya mengatakannya dengan santai, Wu Chi merasa seperti itu yang disebut IBL dari luar wilayah ini mungkin terkait dengan perang kuno. Dengan kata lain, dari IBL luar angkasa ini, Wu Chi dapat benar-benar memahami kebenaran perang kuno dan situasi yang akan dia hadapi setelah Batu Dao Surgawi runtuh. Inilah tujuan sebenarnya kembalinya Wu Chi ke negeri kekacauan kali ini. Adapun identitasnya, apa yang terjadi pada yang Tianyu dan keluarga Yang, dan bahkan apa yang terjadi dengan alam neraka kegelapan sekarang, itu tidak lebih dari masalah sepele. Dengan Wu Chi berbicara dengan canjuan sebentar, Yang Tianyu akhirnya tenang dan membungkuh hormat kepada Wu Chi lagi. Kemudian dia mengatur pikirannya dan perlahan menceritakan apa yang dia ketahui tentang hal-hal luar angkasa. Setelah mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Yang Tianyu tentang IBL dari luar wilayah, Wu Chi akhirnya memahami kebenarannya. Menurut Yang Tianyu, ibluar angkasa baru ditemukan setelah Wu Chi dan Yang Si Ucuan naik, dan mereka sangat lemah pada awalnya, setelah mereka muncul, mereka hanya membantai beberapa orang biasa di dunia kecil dan akan segera diusir menghabisi. Awalnya, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Namun seiring berjalannya waktu, IBL dari luar wilayah yang muncul menjadi semakin kuat, dan bahkan ada tragedi di mana seluruh dunia kecil dibantai. Setan luar angkasa ini tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Di mata mereka, manusia ibarat hewan ternak. Yang lebih menakutkan adalah beberapa dari ibluar angkasa ini bahkan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menghabisi manusia. Selama bertahun-tahun, situasinya menjadi semakin buruk, dan bahkan alam neraka kegelapan telah diserang. Justru karena inilah orang-orang kuat di alam neraka kegelapan akan membantu orang-orang di dunia kecil lainnya membuka saluran dan berusaha untuk menghubungkan lebih banyak dunia kecil ke alam neraka gelap, mereka akan segera menghabisi mereka. Dapat dikatakan bahwa alasan luwailu dapat terhubung dengan keluarga yang adalah karena latar belakang ini. Tapi yang Tianyu tidak menyangka bahwa orang yang hampir dianggap sebagai ibluar angkasa kali ini adalah Wu Chi yang telah menjadi legenda ribuan tahun yang lalu. Pesan-pesan ini hanya dipahami oleh mereka yang berada di alam bawah, tetapi ketika Wu Chi mendengarnya, dia secara alami dapat mendengar lebih banyak pesona. Ibl dari luar alam muncul setelah dia naik, jadi dengan kata lain, itu persis sesuai dengan apa yang dikatakan Dausu. Orang-orang seperti Wu Chi dan orang lain yang naik dari dunia kecil adalah orang-orang yang dipilih oleh surga. Kenaikan mereka juga berarti bahwa segel tanah kekacauan yang disegel oleh Batu Dao Surgawi telah lepas. Justru karena inilah tanah kekacauan yang semula tertutup memiliki kecenderungan samar untuk terhubung kembali dengan langit berbintang yang sebenarnya. Dengan cara ini, iblibel dari luar wilayah tersebut dapat masuk ke tanah kekacauan. Dan ketika orang-orang seperti Wu Chi terus menjadi terkenal di dunia atas, pengaruh mereka terhadap jalan surga semakin besar, seperti yang dikatakan Tausu, jalan surga sedang berubah. Sama seperti sulitnya bagi orang-orang di alam atas untuk kembali ke tanah kekacauan, bahkan jika ada orang yang kembali secara paksa, kekuatan mereka akan ditekan. Secara alami lebih sulit untuk memasuki tanah kekacauan dari langit berbintang di luar. Oleh karena itu, kekuatan ibli yang masuk ke tanah kekacauan dari luar sangat lemah, dan bahkan master seperti dunia kecil tidak dapat mengalahkan mereka. Setelah bertahun-tahun, orang-orang di dunia kecil terus berperang melawan iblibli ini, tetapi karena kekuatan dan penglihatan mereka yang terbatas, mustahil untuk benar-benar memahami apa yang terjadi, sehingga mereka hanya dapat dianggap sebagai ibl dari luar dunia. Namun, ibluar angkasa dan manusia ini adalah musuh bebuyutan yang nyata. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengetahui cerita di dalamnya, orang-orang di dunia kecil ini tetap menjaga kewaspadaan terdalam terhadapnya setan luar angkasa. Memikirkan hal ini, Wu Chi merasa sedikit bermasalah. Batu Tiandao sudah akan runtuh. Bahkan jika leluhur Dao secara paksa menyegel batu Tiandao dengan latihan Tiandao, dia masih dapat melihat retakan yang jelas di atasnya. Dan semua ini juga menunjukkan bahwa dunia kecil, atau negeri kekacauan, akan menjadi semakin berbahaya. Mungkin, tidak akan lama lagi yang benar-benar kuat di antara IBL di luar dunia akan menemukan cara untuk memasuki tanah kekacauan. Saat itu, saya khawatir saya harus menghadapi musuh-musuh ini terlebih dahulu. Begitu hal ini terlintas di benaknya, Wu Chi bangun lagi. Sejak dia kembali ke tanah kekacauan, dia sudah berpikir jernih untuk terlibat di dalamnya. Sekarang dia bisa kembali lebih awal, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap daripada menghadapi IBL dari luar wilayah secara langsung tanpa melakukan apapun-apapun. Bagus. Namun, Wu Chi tidak mau menjelaskan kata-kata ini kepada Yang Tianyu. Meskipun si kecil ini memiliki tulang punggung, levelnya terlalu rendah, pengetahuannya terbatas, dan dia benar-benar tidak bisa membedakannya dengan jelas. Sekarang dia telah kembali lebih awal, yang perlu dilakukan lebih mendesak oleh Wu Chi adalah menemukan master sejati di dunia penjara gelap. Yang terbaik adalah menemukan lelaki tua yang pernah bertemu dengannya sebelumnya, sehingga komunikasi dapat difasilitasi. Oke, aku mengerti. Melambaikan tangannya, Wu Chi berbisik. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah membuka jalan antara sini dan alam neraka kegelapan. Bawa aku ke sana. Perintah Chi He secara alami. Bagi Wu Chi, Yang Tianyu sendiri adalah seorang junior, jadi jika dia perlu menjelaskan sesuatu dengan sabar, dia bisa memberinya instruksi langsung. Ya, kali ini, Yang Tianyu segera menunjukkan tanpa keraguan dan membungku untuk memimpin jalan menuju Wu Chi. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Wu Chi berbalik, memandang Sue Sou dan berkata, Anggur Xiao Qing Shan benar-benar enak. Ingatlah untuk membawakanku lagi. Ya, statusnya, tetapi rasa hormat yang Tianyu terhadap Wu Chi sudah cukup untuk membuat orang memahami situasinya. Dalam hal ini, apalagi meminta Anggur kepada Xiao Qing Shan, tidak peduli betapa sulitnya perhitungannya, dia tidak bisa menolak. Melihat Ekspresi Sue Sou yang agak jelek, Wu Chi terkekeh dan berkata, Jangan terlihat terlalu melankolis. Saya tahu Anda mengkhawatirkan sekte ini, tetapi jika Anda tidak tahu, Anda mengira saya melakukan sesuatu terhadap Anda. Kata-kata Wu Chi, daging dan darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun untuk membantah. Tuan Wu, jalan masuknya ada di sekte di gedung di luar gedung saya. Saya bersedia memimpin jalan untuk Anda. Dibandingkan dengan darah dan daging, Zheng Yi tampak jauh lebih pintar, dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk berhubungan dengan Wu dekat. Kamu juga mendengar apa yang baru saja aku katakan. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa kali ini, aku kembali ke dunia kecil hanya untuk IBL dari luar wilayah. Oleh karena itu, sekarang hanya IBL dari luar wilayah yang menjadi musuh bersama semua orang. Setelah jeda, Wu Chi melanjutkan, karena Xiao Qing Shan dan Lou Wailou memiliki nama yang sama, jangan sembunyikan Lou Wailou saja. Jalan menuju dunia penjara gelap juga harus dibuka untuk Xiao Qing Shan. Sebelum perubahan, kapan yang Tianyu mengatakan ini kepada Zheng Yi, dia takut harus berdebat. Tapi sekarang, kata-kata ini diucapkan oleh Wu Chi. Dia juga melihat kekuatan Wu Chi ketika dia mengambil tindakan barusan. Faktanya, Wu Chi tidak berniat menunggu jawabannya. Setelah mengatakan ini, dia sudah terbang bersama yang Tianyu. Sebuah sekte di dunia kecil, apalagi menghadapi Wu Chi, bahkan keluarga yang pun tidak memenuhi syarat untuk menolak. Terlebih lagi, lorong itu dibuka oleh gedung di luar gedung, tetapi kenyataannya, sejak yang Tianyu turun tangan, pengontrol sebenarnya adalah keluarga yang, dan Zheng Yi tidak dapat ditoleransi sama sekali. Lokasi sekte di Lou Wailou secara alami merupakan rahasia bagi orang lain, tetapi sekarang yang Tianyu dan Zheng Yi memimpin, mereka secara alami berjalan dengan sangat mudah. Awalnya, Wu Chi berencana untuk kembali langsung ke alam neraka kegelapan, tetapi baru setelah tiba di sana dia menyadari bahwa jalan menuju alam neraka kegelapan baru saja dibuka dan tidak stabil, untuk menggunakannya lagi. Tentu saja, dengan kekuatan Wu Chi dan menemukan lokasi jalur spasial, dia secara alami dapat menembus penghalang spasial dan langsung kembali ke dunia penjara gelap. Namun hal itu akan menyebabkan saluran luar angkasa yang sudah tidak stabil itu runtuh. Bagi Wu Chi, ini tentu saja bukan masalah besar, tetapi bagi Lou Wailou dan keluarga yang tidak diragukan lagi ini adalah masalah besar. Itu hanya berlangsung tiga hari. Sekarang yang Tianyu telah diakui sebagai junior, dan Zheng Yi selalu penuh hormat, Wu Chi tentu saja tidak tahan menyebabkan terlalu banyak kerugian pada orang lain dengan tergesa-gesa. Terlebih lagi, Wu Chi juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk memberikan bimbingan tentang latihan yang Tianyu. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari keluarga yang bahkan jika dia melihat wajah yang siucuan, dia selalu harus memberinya beberapa manfaat. Bagi Wu Chi, ini hanyalah masalah sepele, tetapi bagi yang Tianyu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Belum lagi berada di alam bawah ini, meskipun ditempatkan di alam atas, dengan status Wu Chi saat ini, ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan bimbingannya. Hanya untuk beberapa murid yang dia tinggalkan di puncak Jian, banyak orang akan mati karena rasa iri. Yang Tianyu berasal dari keluarga yang dan tidak berlatih ilmu pedang. Wu Chi tentu saja tidak bisa menerimanya sebagai murid. Hanya dalam tiga hari, Yang Tianyu merasa kemacetan yang telah menjeratnya selama ratusan tahun dengan mudah dipecahkan. Selama dia sedikit mengkonsolidasikan kultivasinya ketika kembali ke rumah, Yang Tianyu akan yakin untuk mencapai pencerahan. Terima kasih kepada Senior Wu atas bimbingan Anda. Paling lama dalam setengah tahun, saya pasti akan menerobos, atau bahkan naik secara langsung. Yang Tianyu memandang Wu Chi dengan penuh semangat dan berkata, Jangan terlalu bersemangat untuk menerobos. Jalan menuju jalan besar tidak sesederhana yang kamu kira. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chi berkata dengan lembut, Saya ingat seharusnya ada banyak tablet pencerahan di tingkat ke-6 dunia penjara. Di sana, kamu harusnya, aku bisa mendapatkan banyak bantuan. Berada di alam bawah tidak sama dengan alam atas. Tanah kekacauan telah disegel sebelumnya, dan hukum langit dan bumi dapat dipahami, terbatas, dan kekuatan bintang tidak dapat dirasakan, tetapi pemahaman sebelumnya tidak diragukan lagi adalah fondasinya. Jika seseorang dapat menciptakan kekuatan magis yang sesuai saat berada di alam bawah, miscaya akan sangat membantu untuk budidaya di masa depan. Wu Chi mampu mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu setelah memasuki Sekte Wanjian, sebagian besar karena akumulasinya di alam bawah. Ia, setelah membungkuk, Yang Tianyu langsung setuju dengan jujur. Namun, mereka agak penasaran, Senior Wu, seperti apa dunia atas sebenarnya. Sebelum kenaikan, orang-orang seperti dunia kecil penuh dengan rasa ingin tahu tentang dunia atas tujuan. Alam atas, setelah mendengar ini, Wu Chi tidak bisa menahan diri untuk terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, kamu akan segera mengerti. Mengangguk, Yang Tianyu tanpa sadar berpikir bahwa maksud Wu Chi adalah dia naik ke atasmu nanti akan mengerti bahwa kamu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menyela dan bertanya, Senior Wu, kamu tampaknya sangat prihatin dengan urusan IBL di luar wilayah bisakah kamu menyelesaikan masalah IBL di luar wilayah? Tidak, Wei menggelengkan kepalanya, Wu Chi menghela nafas dan berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan ibluar angkasa sendirian. Mereka adalah musuh seluruh umat manusia. Untuk menyelesaikannya, kita membutuhkan upaya semua orang. Ia begitu kuat, bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak bisakah kamu memecahkan ibluar angkasa? Yang Tianyu bertanya dengan tidak percaya. Anak kecil, ibluar angkasa jauh lebih menakutkan dari yang kamu kira tidak akan butuh waktu lama sebelum ibluar angkasa akan muncul dalam jumlah yang semakin banyak dan menjadi semakin kuat. Wu Chi menjawab dengan lembut setelah menggelengkan kepalanya. Ini tidak mengkhawatirkan. Batu dao surgawi hancur, bahkan dengan penindasan dao leluhur, kekuatan segel hanya akan menjadi semakin lemah benar-benar rusak dan langit berbintang yang sebenarnya dipulihkan. Pada saat itu, mungkin inilah saatnya untuk melanjutkan perang kuno. Kalau begitu aku tidak akan naik. Setelah memikirkannya, Yang Tianyu berkata dengan serius, aku akan tinggal dan membantu senior Wu menangani ibluar angkasa. Mendengar jawaban serius Yang Tianyu, Wu Chi sedikit terkejut, dan kemudian sudut mulutnya senyum tipis meluap, tidak apa-apa jika kamu tidak naik sekarang kamu telah pergi ke dunia atas, mungkin tidak lebih baik daripada di sini. Pertempuran antara makhluk abadi dan ibl telah dimulai, dan saya khawatir ini tidak akan pernah berhenti untuk sementara waktu. Mungkin lebih berbahaya untuk naik ke alam atas saat ini. Terlebih lagi, segel tanah kekacauan telah dilonggarkan, dan kini di sini, Anda bisa merasakan jalan surga yang lebih sempurna. Meskipun Wu Chi belum menemukan warisan kekuatan kuno yang tersisa di dunia bawah, menurut Dao Zu, warisan itu mungkin akan segera muncul. Pada saat itu, orang-orang seperti Yang Tianyu juga akan memiliki peluang besar untuk menerima warisan tersebut. Bagi mereka, saat ini, tinggal di tanah kekacauan jelas lebih bermanfaat daripada naik ke alam atas. Tentu saja bahaya juga ada. Invasi setan luar angkasa adalah masalah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Wu Chi tidak dapat menjelaskan hal-hal ini dengan jelas kepada Yang Tianyu, karena dia sendiri tidak yakin apa kebenaran sebenarnya, dan sekarang dia hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Tuan Wu, Tuan Tianyu. Saat dia berbicara, Zheng Yi bergegas dari jarak dekat, membungkuh dan memberi hormat, susunan teleportasi sudah siap dan dapat kembali ke dunia penjara gelap kapan saja. Mengapa kita harus berangkat? Mendengar ini, Wu Chi mengangkat alisnya, melihat ke langit, dan berkata dengan ringan, ayo pergi sekarang. Masih banyak hal yang harus dilakukan, jadi kita tidak bisa membuang waktu lagi, dapat dikuasai dalam waktu paling lama 3.000 tahun. Benar-benar hancur, dengan kata lain, waktu yang tersisa untuk Wu Chi hanya paling lama 3.000 tahun. Meskipun ini tampaknya tidak terlalu singkat, Wu Chi tidak bisa santai ketika memikirkan tanggung jawab yang mungkin harus dipikulnya. Sekarang kali ini dia kembali, hingga saat ini, nyatanya dia belum benar-benar memahami perubahan di alam bawah. Hanya dengan kembali ke alam penjara gelap dia dapat menemukan kesempatan untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dalam keadaan seperti itu, Wu Chi tentu saja tidak punya niat untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, setelah menerima jawaban Wu Chi, Zheng Yi segera membungkuh dan menyetujui, lalu berbalik untuk membuat pengaturan. Kali ini, selain yang Tianyu dan Zheng Yi, Wu Chi kembali ke alam neraka kegelapan, serta master gunung Xiao Qing Shan, Sue Sou. Wu Chi meminta Xiao Qing Shan untuk berpartisipasi hari itu. Meskipun dia hanya menyebutkannya dengan santai, sejak dia membuka mulutnya, tidak ada yang berani menganggapnya serius. Bagi Xiao Qing Shan, ini adalah keuntungan yang tidak dapat diminta oleh siapapun. Ini bukan hanya masalah memberi Xiao Qing Shan manfaat dari membuka jalan menuju alam neraka gelap, tetapi yang lebih penting, mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Wu Chi, seorang master senior, dan menjalin hubungan dengan keluarga yang mungkin Wu Chi sendiri tidak peduli dengan Xiao Qing Shan, tapi yang diinginkan Xiao Qing Shan hanyalah sedikit koneksi. Dengan ini saja, Xiao Qing Shan mungkin bisa dengan mudah mendapatkan pijakan di dunia penjara gelap. Tentu saja, Wu Chi tidak mempedulikan pikiran orang-orang ini dan tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Arai teleportasi dibuka sesuai jadwal. Di bawah pengawasan pribadi Zheng Yi, tidak ada kesalahan. Setelah semua orang tiba, Arai langsung dimulai. Ini sendiri hanyalah hal yang paling sederhana. Dengan bantuan susunan teleportasi, suatu saat, Anda dapat melewati penghalang luar angkasa dan muncul di dunia penjara yang gelap. Namun, untuk hal sesederhana itu, kecelakaan tetap saja terjadi. Bukan karena Zheng Yi tidak mempersiapkan diri dengan baik, atau sesuatu terjadi pada susunan teleportasi itu sendiri, tetapi memang ada ibluar angkasa yang sedang mengincar susunan teleportasi ini. Hampir segera setelah formasi diaktifkan, kekuatan menakutkan tiba-tiba menyerbu kehampaan, memanfaatkan momen aktifasi formasi teleportasi untuk menghancurkan penghalang ruang angkasa. Dalam sekejap, formasinya terganggu, dan Wu Chi serta yang lainnya terlibat langsung dalam turbulensi spasial sebelum mereka sempat bereaksi. Beberapa saat kemudian, Wu Chi tiba-tiba bereaksi. Dengan sedikit gerakan berpikir, King Lian Suot Ki tiba-tiba meledak, membekukan kehampaan dan berhenti dengan mantap di turbulensi ruang. Di dalam kehampaan, trate hijau itu mempesona dan mempesona, membuat orang terpesona. Dalam sekejap, Yang Tianyu dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Aliran ruang yang bergejolak di mana mereka menyentuh mata membuat mereka tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Trate hijau di samping mereka membuat mereka sekali lagi menyadari betapa kuatnya Wu Chi. Ruangnya bergejolak, kecuali para master yang bisa naik, siapapun yang terlibat dalam turbulensi luar angkasa pasti akan mati. Faktanya, bahkan para master yang bisa naik pun akan merasa malu ketika menghadapi situasi seperti itu, paling-paling mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak berpikir untuk melindungi orang lain. Dapat dikatakan bahwa jika Wu Chi tidak berada di sini kali ini, orang-orang ini akan terkoyak oleh turbulensi aliran ruang angkasa, dan mereka akan mati tanpa ada sampah yang tersisa. Ini menarik. Titik, kamu bahkan tidak dapat mencapai alam bintang patah, tetapi kamu dapat melakukan perjalanan dengan bebas di luar angkasa, dan bahkan mengendalikan ruang kecil ini adalah keistimewaan IBL dari luar alam, kan? Dengan tangan di belakang punggungnya, Wu Chi menginjak kehampaan, dia tidak bermaksud mencari cara untuk segera melarikan diri, malah berkata dengan ringan. Dunia kecil, tidak mungkin. Tanda seru, bagaimana bisa ada manusia di sini yang melahirkan dunia kecil? Sekarang kamu sudah di sini, kenapa repot-repot pergi? Wu Chi mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya. Dia dengan ringan meraih pergelangan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang mengerikan terungkap, yang dengan mudah menembus aliran ruang yang bergejolak dan meraih lawan. Tanda seru, dalam sekejap, kekosongan terus runtuh, dan terlihat jelas bahwa lawan sedang melarikan diri dengan panik, mencoba melarikan diri dari kekosongan. Tetapi bahkan jika dia memiliki kekuatan magis khusus untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, bagaimana dia bisa lepas dari genggaman Wu Chi? Zeng, Dengan suara, telapak tangannya yang terulur tiba-tiba berubah menjadi terate hijau, secara akurat dan polos menghalangi mundurnya lawan. Baru setelah mereka menyeret pihak lain ke depan mereka, yang lain melihat dengan jelas bahwa apa yang dipenjara dan ditangkap Wu Chi dengan pedang King Lian Ki sebenarnya adalah seekor burung paru panjang berwarna biru dengan sedikit keganasan di tubuh dan tubuhnya. Mata penuh amarah. Manusia? Manusia terkutuk, Kalian semua pantas mati. Meskipun dia diikat oleh pedang King Lian Ki, burung hijau itu masih mengaum dengan marah. IBL dari luar wilayah. Dalam sekejap, Yang Tianyu akhirnya bereaksi dan berkata dengan kaget. Melambaikan tangannya, Wu Chi mengabaikan Yang Tianyu, tetapi melihat ke arah burung hijau berparuh panjang dan berkata dengan ringan, Kamu hanyalah makhluk kecil yang bahkan tidak dapat mencapai alam bintang patah, tetapi kamu berani meremehkan umat manusiaku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tidak mungkin, kamu bukan dari dunia kecil, bagaimana kamu bisa muncul di sini? Menatap Wu Chi, burung paru panjang berwarna Tianyu itu berteriak tak percaya. Kamu punya terlalu banyak pertanyaan, tapi itu tidak masalah. Kita masih punya banyak waktu. Melirik ke pihak lain, Wu Chi menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Pihak lain tidak mengetahui keberadaannya dan ingin mengganggu teleportasi atau bahkan menghancurkan susunan teleportasi, tetapi bagi Wu Chi, ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga. Zheng Chou tidak tahu banyak tentang IBL di luar alam, jadi seorang pria kecil menabrak tangannya. Mendengar perkataan Wu Chi, burung paru panjang berwarna Tianyu itu dengan jelas bereaksi. Hayalan. Saat dia bereaksi, burung paru panjang berwarna Tianyu itu segera memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia tahu betul apa yang ingin ditanyakan manusia di depannya dari mulutnya, jadi ia tidak memiliki ilusi sama sekali. Sebagaimana umat manusia tidak akan pernah berkompromi dengan mereka, mereka juga tidak akan berkompromi dengan umat manusia. Sayangnya, ia masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Menghadapi orang-orang di dunia kecil, ini mungkin sangat mengesankan. Metode untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan ini juga membuatnya hampir tak terkalahkan. Dilarang, perlahan-lahan keluarkan dua kata ini dari mulutnya, dan dalam sekejap, semua hukum dao di sekitarnya tiba-tiba dihancurkan oleh pedang. Dunia pedang Qinglian, orang lain mungkin tidak dapat menghentikannya agar tidak merusak diri sendiri, tetapi bagi Wu Chi, tidak ada kesulitan. Hukum terlarang memungkinkannya menghilangkan kekuatan lawan dengan mudah. Bahkan IBL dari luar alam sebenarnya masih mengandalkan dao besar langit dan bumi sampai akhir budidaya mereka. Mereka setelah hukum dao besar dilarang, mereka tidak akan mampu mengerahkan banyak kekuatan. Baru pada saat inilah ia benar-benar merasakan ketakutan. Ia tahu betul bahwa Wu Chi tidak sebanding dengan orang-orang di dunia kecil, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wu Chi akan sekuat itu. Ilmu pedang semacam ini membuatnya benar-benar merasakan rasa takut dari jiwanya. Umat manusia, padahal selama bertahun-tahun, mereka selalu menindas umat manusia, bahkan memaksa umat manusia untuk menyegelnya sendiri, memutus hubungan antara umat manusia dan dunia luar. Namun pertempuran kuno akhirnya membuat mereka takut. Tapi saat ini, itu benar-benar nyata, seolah dia bisa melihat bayangan kekuatan kuno di Wu Chi. Seribu.